Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue ingin news update dan seperti biasa nanti akan ditanggapi secara ringan amatiran ada beberapa informasi tentang Manchester United nomor 1 adalah update dulu ya update jadi cedera Rasmus Hoilun dan juga Christian Eriksen kabarnya Christian Eriksen ini ada masalah di sekitar lututnya dan sepertinya akan absen selama 1 bulan wow ini kabar dari Manchester United dan Rasmus Hoilun cedera nya lebih ringan dan diharapkan akan kembali akhir November dan kalau demikian ya Christian Eriksen akan absen cukup lama 1 bulan Rasmus Hoilun akan absen di beberapa pertandingan Manchester United disitu maka lini depan Anthony Martial ya akan punya peluang besar untuk dimainkan dan masih ada opsi lain bisa juga mendorong Marcus Rashford ke depan dengan mungkin Garnaccio di kiri ataupun Anthony pemain lain juga bisa diisi di sayap kanan mungkin yang agak sedikit gawat menurut gue adalah Christian Eriksen karena di beberapa partai terakhir dari Manchester United sama seperti musim lalu Christian Eriksen ini menjadi andalan di lini tengah sebagai pusat salah satu pusat kreasi serangan ya di lini tengah bersama dengan Bruno Fernandes dan di beberapa pertandingan terakhir memang peran dari Christian Eriksen ini terasa di lini tengah terutama dengan belum maksimalnya penampilan Mason Mount dan absennya Casimiro lalu pemilihan mungkin karena strategi ataupun taktik ya mengistirahatkan Sofian Amrabat ini membuat lini tengah Manchester United lebih banyak bergantung ke seorang Christian Eriksen menarik ini untuk dinantikan siapa yang akan menjadi solusi bagi lini tengah Manchester United dengan absennya Christian Eriksen selama kurang lebih satu bulan dan di sisi lain ini juga menambah daftar panjang ya cedera dari pemain Manchester United musim ini kesulitan ataupun juga tantangan dari Eric Ten Hag masih besar terkait dengan ketersediaan sekuatnya untuk pertandingan-pertandingan yang dihadapi oleh Manchester United oke itu tadi update cedera selanjutnya adalah tentang Jaden Sancho ini informasi gue ambil dari channelnya Febrizio Romano dikabarkan kalau kemungkinan sangat besar sekali hampir dapat dipastikan bahkan Jaden Sancho bulan Januari ini akan meninggalkan Manchester United tapi belum diketahui apakah secara pinjaman atau secara permanen disebutkan ada minat dari beberapa klub ya termasuk dari Arab Saudi dan Fabrizio Romano mengatakan ada kontak nih dari Juventus walaupun belum ada pengajuan tawaran secara resmi Juventus menanyakan situasi terkait dengan Jaden Sancho tapi disebutkan hanya mungkin untuk melakukan proses dengan pinjaman mungkin dengan opsi beli di akhir musim karena situasi financial fair play lalu dengan kondisi keuangan tersebut Juventus juga harus berbagi nih dengan Manchester United terkait gaji dari Jaden Sancho itu sendiri karena angkanya juga cukup tinggi ya gaji dari Jaden Sancho dan disebutkan kalau memang Manchester United ini lebih mengincar proses ataupun melepas Jaden Sancho secara permanen di bulan Januari nanti bukan secara pinjaman walaupun demikian tantangannya besar menurut gue untuk melepas Jaden Sancho karena ya investasi yang dilakukan oleh klub ketika mendatangkan pemain ini dari Borussia Dortmund tinggi gaji dari pemain ini juga sampai dengan saat ini yang gue ketahui kalau gue salah tolong dikoreksi merupakan pemegang gaji tertinggi nih di Manchester United dan dua situasi tersebut ini memberikan tantangan yang besar bagi Manchester United untuk menemukan klub yang ingin membeli Jaden Sancho di sisi lain di sumber lainnya gue baca gue lupa baca dari mana tuh intinya klub Arab Saudi juga menginginkan Jaden Sancho beberapa disebutkan dengan pinjaman ataupun pembelian di harga sekitar 50 juta kalau memang kabar itu betul menurut gue ya ini mungkin salah satu opsi yang bagus juga nih karena angka 50 juta oke mendatangkan dengan harga berapa kurang lebih 80 jutaan ya Jaden Sancho itu kalau gue salah tolong dikoreksi lagi tapi realitanya memang harganya pasti turun sih untuk pemain yang sebenarnya Jaden Sancho ini bagaimana ya ini membuktikan juga ya pelajaran sih pelajaran bagi biasa kan banyak fans ingin ini ingin itu Jaden Sancho bersama dengan Borussia Dortmund luar biasa menjadi salah satu talenta terbaik di dunia talenta muda terbaik di dunia dengan kontribusi langsung berupa goal maupun asis tapi ternyata itu tidak menjamin ketika dia datang ke Manchester United dia bisa membawa raihan-raian angka-angka tersebut yang didapat di Jerman ya ke ke Manchester United ternyata ada banyak faktor X, Y, Z A, B, C, D yang bisa mempengaruhi perjalanan pemain di musim-musim sebelumnya kebetulan Manchester United sempat beberapa kali mentransfer pemain dari Borussia Dortmund ke Old Trafford ada Shinji Kagawa jamannya ser Alex Ferguson lalu ada Hendrik Mkhitaryan yang datang ke Old Trafford dengan status mentereng pemain terbaik Bundesliga tapi ternyata itu juga tidak menjamin akan mulus-mulus saja dan menurut gue ini penting ya bagi fans ataupun juga supporter Manchester United mungkin juga sobal football United yang memiliki pendapat tertentu tentang seorang pemain yang mungkin bisa saja tidak linear tidak langsung lurus di klub saat ini bagus di Manchester United juga akan demikian karena memang Manchester United ini dunia yang berbeda kalau menurut gue tapi belum tentu juga maka siapapun akan fail di Manchester United enggak bisa jadi juga akan berhasil punya chance yang besar juga hanya saja memang tantangan situasi itu sangat berbeda di Manchester United dibandingkan dengan klub lain balik lagi dengan situasi Jadon Sancho seperti yang gue katakan memang di awal kasus ini di bulan September kalau tidak salah atau Oktober gue mengatakan kemungkinan besar dia akan selesai di Manchester United karena melihat bagaimana Eric Tenha ini salah satu pilar yang dibangun di Manchester United adalah kedisiplinan dan juga penguasaan dressing room dan jelas apa yang dilakukan oleh Jadon Sancho ini bertentangan dengan dua poin tadi dan melihat record Eric Tenha di klub sebelumnya maupun juga di Manchester United dia ini tidak bisa menolelir hal-hal seperti ini dan Jadon Sancho ternyata punya sikap yang lain juga dimana pada saat itu masih punya kemungkinan untuk stay di Manchester United kalau ingin minta maaf tapi itu kan yang diharapkan sebenarnya tim kepelatihan Manchester United hanya saja semakin lama dia mengulur-ulur untuk melakukannya maka semakin akan semakin tertutup pintu dia di Manchester United ini sudah menjadi puncaknya menurut gue dan ini juga menunjukkan bagaimana situasi di Manchester United di dressing room utamanya ataupun di squad Manchester United ini belum sepenuhnya stabil apalagi kalau kita menarik dari musim lalu ya situasi-situasi seperti ini selalu ada kejadian-kejadian yang sebenarnya dalam ternyata kutip tidak penting dan tidak ada kaitannya langsung ke atas lapangan ke hal-hal teknis taktik ya kan tidak ada tapi ya inilah peninggalan dalam ternyata kutip di Manchester United yang harus dihadapi oleh Eric Ten Hag sebagai sebuah tantangan memproses Manchester United dalam proyeknya ingin mengembalikan Manchester United ke tempat yang seharusnya dan kita lihat saja akan kemana Jadon Sancho dari Fabrizio Romano nampaknya sangat besar sekali kemungkinan akan cabut di bulan Januari dan menurut gue semoga demikian sehingga cepat stabil lah dan terakhir sebelum gue akhir video ini masih dari kontennya Fabrizio Romano menginformasikan kalau Santiago Thomas Jimenez Santi Jimenez penyerang luar biasa Feyenoord asal Meksiko ini dikaitkan dengan Chelsea tapi ternyata kabarnya tidak betul Tottenham Hotspur juga dikaitkan dengan pemain ini sudah mengirim pemandu bakat beberapa kali untuk Santiago Jimenez masih belum ada langkah yang lebih jauh dari klub Fabrizio Romano menyebutkan yang menarik dia menyebutkan angka sekitar 45 juta ini dipercaya bisa menarik Santiago Jimenez ini menarik karena bagi sebuah fubu latihan mengikuti channel ini sering gue sebutkan dari akhir musim lalu bahkan ada beberapa pemain Feyenoord yang menurut gue punya talenta yang luar biasa ada Lutzer Getraudah di belakang kapten saat ini Orkun Kokcu yang sudah pindah ke Benfica dan ya Santiago Thomas Jimenez ini untuk lini depan musim lalu dia luar biasa bersama dengan Feyenoord ternyata musim ini berterusan nyambung bahkan lebih bagus penampilannya luar biasa dia tetap garang tetap tajam di era divisi dan Feyenoord yang saat ini bermain di Champions League dia juga sudah mencetakul di ajang Champions League dimana ini merupakan pengalaman pertama juga bagi Thomas Jimenez harga 45 juta dari situ gue menilai kalau seandainya Manchester United ingin bergerak sulit untuk di bulan Januari mungkin di musim panas tahun depan tapi saingannya tentu saja akan sangat banyak karena pemain ini memang sangat potensial punya kualitas yang bagus punya potensi yang besar juga sehingga walaupun gue di era divisi di Liga Belanda ini gue mendukung Feyenoord gue suka pemain ini gue perhatikan betul pemain ini tapi gue perkirakan ini akan menjadi musim terakhir Santiago Jimenez di Feyenoord Feyenoord merupakan klub produsen maksud gue begini ya mereka juga mencari prestasi tapi mereka juga memperhatikan perimbangan dari sisi bisnis terutama produksi pemain dalam terang putih bagaimana mereka juga sering mendapatkan pemain muda mereka proses untuk mereka jual dengan harga yang lebih tinggi dan saat ini komoditi panasnya ini adalah Santiago Thomas Jimenez sebelumnya Orkun Kocu pindah ke Benfica dengan angka 30-35 itu sudah merupakan suatu yang wah sekali bagi klub seukuran Feyenoord dan menurut gue Santiago Jimenez ini punya peluang untuk lebih meledak harganya dan sangat mungkin ini akan terjadi di musim panas nanti akankah Manchester United ikut lakukan perburuan dimana seingat gue musim panas tahun lalu gue lupa tapi sempat juga Manchester United ini melakukan kontak terhadap agen dari Santiago Jimenez kalau tidak salah akhir musim tahun lalu nih akhir musim bukan tahun lalu akhir musim kemarin ini sempat ada kabar demikian dan ini sampai juga di Rotterdam pada saat itu ada yang beberapa sudah mulai menaksir kira-kira harganya berapa dari Manchester United tapi tidak pernah ada tawaran konkret yang hadir di dekaut akhirnya Manchester United mendatangkan Rasmus Soilun tentu saja tapi dengan kedalaman squad saat ini hanya ada Anthony Martial yang tersedia dan dengan keterbasan Anthony Martial gue pinginnya sekali lagi inginnya sih musim panas tahun depan Manchester United bergerak nih untuk mendatangkan striker lainnya striker yang bisa memberikan kompetisi terhadap Rasmus Soilun bisa menjadi partner juga yang bagus bagi Rasmus Soilun sekaligus juga menjaga kedalaman squad idealnya sih menurut gue mendatangkan striker senior menurut gue cari dengan amatiran tapi melihat talenta dari Santiago Thomas Jimenez yang menurut gue luar biasa sejauh ini bisa menjadi opsi ataupun pilihan yang juga menarik kurang lebih demikian terima kasih sudah menyaksikan seperti biasa ada komentar bisa drop di kolom komen terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like sholat subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati